Terima kasih telah menonton Halo Face Gym Squad, apa kabar? Semoga Face Gym Squad dalam keadaan sehat selalu Perkenalkan disini dengan Coach Sepri Coach Sepri sebagai Head Coach di Face Gym Gymnastic Club Indonesia Coach Sepri disini ingin membantu menjawab beberapa pertanyaan dari Face Gym Squad Face Gym kita punya beberapa kelas Untuk kelas basic kita dari usia 2 sampai 3 tahun Untuk kelas basic kita punya usia dari 4 sampai 5 tahun Untuk kelas levelnya kita dari 6 sampai 16 tahun Manfaatnya banyak, dia dapat bisa membantu mengembangkan motor kasar anak Membantu menguatkan kekuatan tubuh Melatih keseimbangan, melatih koordinasi, melatih fleksibilitas untuk anak-anak dari usia dini Untuk level 1 kita punya tingkatan awalnya Untuk awal untuk anak-anaknya yang pernah belum bertanding Karena kan kalau pertandingan awal itu anak-anak pernah punya ngerasain level yang besar, yang tinggi Jadi kita juga disini juga ada in-house kompetisi Tiap tahunnya kita ada in-house kompetisi Dari in-house kompetisi itu kita naik untuk anak-anak melatih percaya diri Kita tampil di mouse game itu tadi Untuk basicnya dari pertandingannya anak-anak dari mouse game di Thailand Terus kita juga naik lagi ke tingkat-tingkat berikutnya Ada, Face Gym ada Untuk internal kita, kita ada in-house kompetisi Itu setahun sekali sekaligus mereview kenaikan level mereka Kita juga ada report, bentuk report Jadi anak-anak maupun orang tuanya tahu nih Sebatas mana sih kemampuan kita dan anak-anaknya Apa sih yang harus diperbaiki lagi Dan orang tua juga lebih kita kenalkan juga untuk beberapa skill Ini loh seperti ini, seperti ini Gerakan contoh misalnya forward roll itu seperti ini Jadi anak-anaknya dan orang tuanya bisa koreksi bareng-bareng Ya untuk pre-basic maupun basic Kita ngikutin pertandingan itu di Thailand Untuk pre-basic itu kita ikut pertandingan di Bambi Games Terus untuk yang basic Untuk awal kali mereka untuk bertanding Melatih kepercayaannya diri dulu Itu kita ikutin di mouse game di Thailand Untuk latihan dewasa untuk ada Kita gimnastik diri dewasa ini Kita mengkombinasikan antara Gimnastik adult Sama kita punya program pelatihan yang disebut itu fast feed Nah itu kita kombinasikan Kalau dalam satu minggu itu kita ada dua hari Dua kali ketemuan Dua kali ketemuan Gimnastik dewasa kita bisa start dari usia 16 Sampai 30, 35, 40 Gak ada masalah Karena targetnya sendiri kita Memperkenalkan Gimnastik itu seperti ini Kalau misalnya waktu mudanya dia kurang tahu Gimnastik itu kayak apa sih Kita kenalkan Kalau dia mau tahu Gimnastik itu kayak apa Ya mungkin dia penasaran Lihat anak-anak kok bisa ini bisa itu Ya paling yang sekarang lagi ngubungin itu seperti handstand Kalau dibilang aman Kita cukup aman Karena di face gym sendiri ini ruangannya semi terbuka Kita dibilang aman Karena kita juga sirkulasi udara juga cukup baik Bisa dilihat cukup baik Untuk tips latihan aman dalam kondisi covid sekarang Pertama-tama kita harus Anandanya harus kita selalu ingatkan Ananda maupun orang tuanya harus kita selalu ingatkan Dentang protokoler Protokoler perlatihan di face gym itu seperti apa Dan kita juga bahkan sudah membuat banner di depan Untuk protokolernya seperti ini Untuk teknisnya sendiri Kita punya perbandingan Satu banding lima Satu coaches dengan lima anak Dengan social distance Satu meter Tapi dalam social distance itu kita buat Anak-anak tidak diam Anak-anak tetap aktif dengan si coachesnya ini Membuat skill-skill drill Yang menunjang untuk ke skill intinya Kita di face gym kita online maupun offline kita ada Sementara ini kita offline hanya di hari Sabtu Dengan perbandingan coachesnya itu Satu banding lima Kita juga mengikuti protokoler dari pemerintah Dengan kapasitas 50% dari jumlah yang ada di hall Terus kita untuk online sendiri kita setiap seminggu itu Kita ada kelas seminggu dua kali Untuk kelas online kita 80 menit Untuk kelas offline-nya kita ada waktu 90 menit Kita punya protokoler 15 menit untuk sesi berikutnya Itu kita cleaning dulu Kita bersihkan Kita semprot disinfektan maupun Kita bersihkan alat-alatnya 15 menit jeda untuk sesi satu, sesi dua, dan sesi berikutnya Untuk pandemi sekarang ini kita trial Ada di hari Sabtu Di hari Sabtu jam 11 sampai jam 12 Jangan lupa hubungi admin di nomor berikut Latihan yang rajin Berani berproses Lalu ikuti program yang diberikan oleh pelatih Terus Jangan suka curang Jika pelatih memberikan satu program Misalnya 10 Kalian lakuin hanya 5 Jangan berani tambah Kalau 10 Berani kita untuk disiplin diri Kalau 10 Kita banyak challenge untuk diri kita Saya mau lakuin 15 Proses itu jauh lebih baik Oke itu tadi Beberapa pertanyaan dari Vsim Squad Yang kesepi jawab Berani berproses itu hebat Stay positive Stay healthy Terima kasih Sampai ketemu di Konten yang berikutnya Sub indo by broth3rmax